Presiden Jokowi Dodo menerima kedatangan delegasi aksi Stop Tuberkulosis. Delegasi ini dipimpin langsung oleh Arifin Panigoro, selaku Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia, dan Lusika Dititu, selaku Direktur Eksekutif Stop TB Partnership. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Arifin Panigoro dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan menyampaikan bahwa organisasinya siap membantu pemerintah memberantas TBC. Menurutnya, saat ini urusan TBC tidak bisa diserahkan hanya kepada Menteri Kesehatan. Arifin menjelaskan, saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan penderita TBC terbanyak di dunia. Menurutnya, dunia sendiri mempunyai target untuk mengeliminasi jumlah penderita TBC pada tahun 2030. Yang kita urus hanya satu, memberantas TBC, tuberkulosa atau TB. Nah, jadi kita laporkan ke Pak Presiden bahwa kita ini, Indonesia, India, Cina ini, tiga besar untuk TBC di dunia ini. Arifin menyebut Presiden Joko Widodo sendiri menaruh perhatian terhadap kondisi tuberkulosis di Indonesia. Menurutnya, perlu kerjasama semua pihak dari berbagai sektor untuk mengatasi tuberkulosis di Indonesia.